Di tempat lain, Siti Badria harus tergoboh-goboh hadiri persidangan kasus pembajakan. Bersama rekan-rekannya, pelantun berondong tua itu menjadi saksi di pengadilan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Bersama rekan-rekan pelanggaran hak cipta. Tuntutan kita terpenuhi. Keseriusan yang ditunjukkan Siti Badria datang ke persidangan lantaran ingin memberi sumbangsi terhadap pemberantasan pembajakan hasil karya yang masih marak di tanah air. Namun mengapa Siti harus tertati-tati, bahkan harus dipapah sang asisten? Benarkah Sibat sedang sakit pasca terjatuh di toilet? Lalu mengapa pula Siti memaksakan diri mengenakan high heels? Sila sang asisten, nah masih harap sirs. Iya jadi kalau insiden aku sekarang kenapa pencetnya lompang nak eh apa lagi buang air Pilih air lah ya uang air air pas amere shower akunya ya meseh ada ada lap gitu kepeleses dah jadi ujung-ujung toilet kan gitu ya nah ini aku kena ujung toiletnya itu bayangkan gimana sakitnya enak gak ya Ya pikir kan serang sama nih deh, sempet satu menit itu diem, ya dampaknya semalem aku habis perform di salah satu stasiun TV Gak bisa ngapa ngapain ya, biasanya kan saya sama cucurin diri dan gitu kan, terus aku gak bisa ngapa ngapain, jadi akhirnya mereka tau sendiri gitu ada apa sama kamu katanya gitu Terus ya udah dibongkar deh gitu, di live lagi bongkar semuanya kan, dan ya Alhamdulillah dari pihak TV-nya mengerti dan aku diizinkan untuk pulang terus berobat gitu Tapi sampai saat ini saya belum berobat ya Sakit ibu, ibu pertanyaannya nyakitin sedikit, soalnya aku kalo gak pake heels ya, aku kan udah tau nih temen-temen aku pasti semuanya tinggi-tinggi pake heels ya Jadi gua kan pendek ya, kalo, aduh pokoknya gua harus pake heels nih, terus kata asisten aku bilang, yakin lo bisa jalan di bopong weh aing sih gitu, jadi ya, ya gitu deh